Oke, next nomor 5, energi foton pada sinergama adalah diketahui, berarti E sama dengan 2000 elektron volt, kita rubah ke Joule, berarti 2000 dikali 1,6 x 10-19 Joule, yaitu hasilnya adalah 3200 x 10-19 Joule, atau sama dengan 32 x 10-17 Joule. Kemudian yang ditanya adalah panjang gelombang, nah jadi ini hubungannya adalah E sama dengan NHC per lambda, karena disini gak ada N berarti kita anggap 1 ya, HC per lambda, karena kita yang mau cari lambda berarti HC per E. Nah, H itu adalah 6,63 x 10-34, C itu adalah 3 x 10-8, per E-nya adalah 32 x 10-17. Nah, sehingga ini bisa dicoret, ini kalau kita kali ini adalah 19,89 x 10-26, ini ya 34 x 8 ini min 26, per 32 x 10-17. Nah, ini boleh dicoret, ini sisa min 9, sehingga pembaginya adalah hasilnya 0,622 x 10-9. Nah, karena dia dirubah ke dalam bentuk 6,2, ini kan meter, jadikan ke Armstrong berarti 0,622 x 10-10, oke. Sehingga jadinya itu kan 0,622 x 10-1, atau sama dengan 6,22 Armstrong. Sehingga jawabannya adalah yang C.